Demokrat sentil ahok karirnya anjlok parah, gak salah nih, coba ngajah dulu, pokoknya demokrat yang makin guram. Namun sayangnya, akhirnya mengkianati ini jauhnya kita dan perjuangan seorang Jepri Rukore. Dan pada hari ini juga kami akan meminta Bapak Dr. Jepri Rukore untuk tinggalkan Partai Demokrat. Sedikit saya tambarkan di sini, saya dulu bangga menjadi partai kader Partai Demokrat. Saya terdepan memperjuangkan Partai Demokrat, tak kalah diganggu oleh orang. Hari ini saya juga bangga keluar dari Partai Demokrat. Kebanggaan ini saya sampaikan kepada kelayak ramai. Nah, sekarang giliran Partai Demokrat. Partai Demokrat sebenarnya sedang terancam karena posisi partainya sekarang sedang ada di bawah. Politisi Demokrat Taufik Rendusara menilai bahwa karir politik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama alias Ahok telah jatuh. Menurutnya, alasan jatuhnya karir politik Ahok adalah karena pendukungnya yang seperti Bani Jahiliyah. Taufik Rendusara mencontohkan pendukung Ahok yang ia maksud yaitu pegiat media sosial Eko Kuntadi. Taufik Rendusara mengatakan hal tersebut sebagai tanggapan terhadap cuitan Eko Kuntadi yang menanggapi aksi FPI Reborn. Sebagaimana diketahui, di media sosial memang tengah ramai dibicarakan. FPI Reborn yang melakukan aksi di Patung Kuda, Senin 6 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, mereka mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi presiden 2024. Melihat hal itu, Eko Kuntadi langsung mencuitkan bahwa mereka-mereka ini merupakan organisasi terlarang pendukung Anies jadi copres. Dalam cuitannya tersebut, Eko Kuntadi melampirkan foto-foto kelompok FPI Reborn membawa sepanduk bertuliskan FPI dukung Anies untuk presiden 2024. Terpantau di media sosial berkembang narasi bahwa FPI Reborn adalah organisasi terlarang, Front Pembela Islam. Namun, Ketua Umum FPI, versi baru Front Pembela Islam, Muhammad Al-Atas membantah pihaknya melakukan aksi dukungan copres Anies 2024. Dalam sikap resminya, FPI menekankan tidak pernah menggerakkan masa untuk aksi dukungan copres di Patung Kuda, Jakarta. Menurutnya, ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan masa tidak dikenal dengan menggunakan nama dan bendera bertuliskan FPI, serta pakaian serba putih untuk melakukan dukungan copres tertentu pada pemilu 2024 di Bundaran Patung Kuda, Senin 6 Juni. Kelihatan banget playing victimnya, bukan? Memang sih, dari zaman awal berdirinya FPI dari beberapa sumber berita, organisasi ini memang sudah bermasalah. Terlebih ketika pada masa kejadian Partai Demokrat, mereka seperti dipelihara oleh SPI dengan membuat pagiar pembatas agar mereka bisa berbuat semau mereka. Namun ketika FPI diberantas oleh Jokowi, mereka para penguasa PD dan para kadernya menyerang pihak-pihak yang berkoalisi dengan Jokowi. Mereka tak ubahnya momok bagi bangsa ini. Seperti yang telah mereka lakukan di atas, mereka secara membabi buta menyerang Ahok. Padahal kalau kita cermati, cuitan Eko Kun tadi hanya menyentil para pengasuh agama FPI yang melakukan aksi dukungan kepada Anies. Tapi malah kader Demokrat yang kepanasan dan menyebut karir politik Basuki Cahyapurnama. Alias Ahok Anjlok. Kan gak nyambung. Klaim yang dilakukan oleh para kader Demokrat memang banyak yang ngawur dan tak berdasar sama sekali. Sifat iri dan dengki pada diri mereka semakin terpelihara. Semenjak Ahok menjabat kembali ke pemerintahan sebagai komisaris Pertamina. Ketakutan peristiwa yang menimpa Jokowi terjadi lagi. Layak perlawan politik yang bertentangan dengan Basuki menjadi kalap. Dan melakukan berbagai cara untuk menjegal Ahok. Dan disini saja sudah jelas ya. Hal tersebut merupakan upaya yang bersumber dari entah sakit hati atau gak senang. Bagi saya masalah utamanya adalah ketidaksukan pada Ahok seorang. Kalau berpikir kelompok sebelah yang sakit hati pastilah kita bisa nyinyir. Di masa Ahok memimpin, pendapatan DKI naik dan positif. Dan di masa Anies serugi. Masuk akalkah? Tidak. Tapi kelompok sebelah sudahlah bego ngawur ngeles ngeyal lagi. Jadi apa yang diunggapkan oleh kader demokra di atas adalah kritikan yang tidak objektif. Terlihat sangat subjektif dengan menyerang satu orang secara khusus. Semua salah Ahok pokoknya. Bila perlu ditarik lebih panjang, semua salah Jokowi yang mengangkat Ahok jadi komisaris utama Pertamina. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!